Halo John, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu Oke lah, hari ini kami mencoba motor Vespa Sprint 150cc Tahunnya 2017, yang dibeli kondisi bekas dan berjalan 21.000 km seharga 40 juta Oke, apa saja yang didapat di Vespa ini mengenai kelebihan dan kekurangannya? Jadi, daun tulisan kami Kekurangan Vespa ini menurut kami adalah Pertama, pijakan kaki untuk yang berboncengan sangat minim Jadi ketika perjalanan sangat jauh, akan terasa kurang nyaman dan melelahkan Jadi yang lagi bonceng cewek, bolehlah habis jalan-jalan pijitin kakinya Dan saat lampu merah, kaki penumpang wajib turun Kalau tidak, kaki pengendara akan seliputan saling berbenturan Seperti ini Bonceng cewek Bakalan dipeluk dari belakang, terus dan cewek pun akan menempel ke punggung dengan buahnya Yang ketiga Motor ini tidak ada rem parkirnya Jadi saat mau parkir di jalan turunan agak sulit karena Tidak bisa ngunci rem belakang Mungkin karena rem belakang itu cakram Jadi tidak boleh diisi rem parkir ya Kurang tahu juga Yang keempat Yang keempat Nah motor ini kan dibeli sekon Jadi kami tidak tahu kondisi barunya saat keluar dari dailer Walaupun mesinnya 150 cc Tapi saat melalui tanjakan terasa tidak bertenaga Dan mungkin kalau tanjakan ekstrim Tidak bisa naik kalau berboncengan Kami memperkirakan perlu penservisan lebih lanjut di bagian CPT atau rollernya Seperti metik lainnya Dan pada throttle gas macet Entah ini memang fitur agar tangan kanan santai atau memang macet Bagaimana dengan pespak kalian yang dibeli baru dari dailer Silahkan komen pengalaman kalian Kekurangan kelima Adalah harga bekasnya yang lumayan mahal Seharga 2 motor Scoopy baru Atau seharga 2 mobil Corolla DX Jadi hampir tidak terjangkau oleh kelas bawah Ini mungkin bukan kekurangan Tapi memang harganya mahal Tetapi dibalik kekurangan minor tersebut Anda mendapatkan motor dengan desain yang klasik Berpalut baja dan bukan plastik Bentuk dengan harga segitu Anda mendapat mesin yang awet Untuk suspensi bagian belakang memang terasa empuk Walaupun menurut kami tidak seempuk motor Dengan 2 shockbreaker Seperti Supra, Jupiter Z dan kawan-kawan Jika membentur lubang Masih terasa bantingannya Dengan style Vespa Anda Akan menikmati perjalanan Anda Lebih bergensi dan tentunya motor ini menarik perhatian Sekian review Vespa screen bekas ini Dan jika ada salah kata Dimaafkan ya Semoga semua berbahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!